Video mengdaya kali ini merupakan video spesial dalam rangkau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun dengan menyajikan secara eksklusif penjelasan suasana proklamasi bergabungnya Kota Palembang dalam Republik Indonesia yang dijelaskan oleh sejarawan Kota Palembang Kakanda Raden Muhammad Ishan Dolor-dolorku, kita yang tidak melok berjuang dalam merebut kemerdekaan dan tahunya sudah hasilnya seperti ini sudah seharusnya mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi dan juga menghargai para pahlawan kita karena itu, marilah kita menghargai jasa pahlawan kita dengan mengetahui sejarah-sejarahnya ayo dolor-dolor, kita tonton penjelasan dari Kakanda Raden Muhammad Ishan salam merdeka, hari ini persis 75 tahun yang lalu kita menikmati suatu keadaan yang lebih membuat kita merasakan kemerdekaan kita sebagai manusia, sebagai bangsa semuanya tahu bahwa itu, kita tahu bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 nah mungkin informasi tentang berita proklamasi, tentang cerita di Pegangsaan Timur di Manam Jakarta mungkin semuanya sudah tahu walaupun mungkin tidak semuanya tahu lebih persis tentang itu nah yang menarik adalah, saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana suasana kemerdekaan itu di kota Pelembang jadi selanjutnya saya bercampur menggunakan Kebasu Pelembang jadi kalau ingin diurut cerita tentang berita proklamasi di tahun 1945 di kota Kito Pelembang ini, kita coba urut yang paling dekat sebenarnya kalau kita inginkan dari masa penjajahan untuk Pelembang mungkin tidak 350 tahun jadi kalau kita mengukur di zaman Kesultanan Pelembang Darussalam itu kemudian takluk kepada kalah dengan Belanda di kalahkan Belanda mungkin pada masa sekitar 1824 atau 1825 jadi masa itu bisa dikatakan secara perlahan, secara lambat laun Pelembang pada masa itu namanya Kesultanan Pelembang Darussalam kemudian beralih menjadi keresidenan Pelembang jadi kalau kita ngatuh ke soal Pelembang itu sebenarnya adalah suatu terminologi lama itu terminologi lama itu mana? sebenarnya Sumatera Selatan itu baru ada di tahun 40-an setelah kita merdeka pada waktu Provinsi Sumatera itu dipecang termasuklah yang namanya Sumatera Selatan jadi terminologi Sumatera Selatan itu baru ada di tahun 40-an setelah kita merdeka nah sebelumnya itu adalah keresidenan Pelembang yang berawal dari Kesultanan Pelembang Darussalam jadi kalau kita mengukur macam itu mungkin sekitar 150 tahun Pelembang dikuasai Melanda kemudian oke lah kita langsung melewati masa yang cukup panjang itu sudah terjadi beberapa kejadian yang cukup banyak kita hitung pagi zaman Jepang jadi Palembang ini kalau kita jengok ngapalah kita kita punya jembatan Ampera punya jembatan yang namanya amanat peneritaan rakyat itu sebenarnya berhubungan dengan berhubungan dengan peneritaan masyarakat di Palembang di Sumatera Selatan kepada masa pendudukan Jepang kepada masa pendudukan Jepang itu kita tahu kan sejak tahun 42 sampai tahun 45 tahun 42 itu mulai bulan Februari bulan Februari tahun 42 Mak Mano Jepang itu menaklukkan menundukkan Palembang itu karena pertimbangan untuk mesin perang karena dia butuh minyak bumi dan mereka melakukan serangan-serangan di Palembang yang kita kenal dengan kejadian di tahun 42 itu tahun 42 Jepang melakukan invasi kemudian merebut beberapa kilang-kilang penting di Pelaju dan Sumiterong dan sejak itulah kemudian kita mengalami pandangan Jepang pada awalnya waktu Jepang masuk itu sama dengan di tempat lain apa disambut dengan baik jadi ada harapan masyarakat kita jadi saya kalau masih ingat cerita orang tua langsung jadi ayahku cerita langsung mana Jepang masuk itu begitu Jepang masuk di jalan-jalan di Palembang ini disambut meriah sambil berteriak Banzai 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 Mikado jadi ada ungkapan dalam bahasa Jepang mereka diajarkan untuk mengucapkan itu sambil diinjik permen permen itu namanya bahasa Palembang itu sekelat ya sekelat jadi dibagi itulah awal play Jepang tapi lambat laun kita tahu mana keadaan Jepang pada masa itu sampai kemudian Jepang itu untuk memenuhi kebutuhan mereka dewe lagi payah akhirnya mereka kemudian apa mengambil seluruh hasil bumi kita untuk keperluan mereka sementara wong kita dewe hidupnya melarat ujung kelembang itu saro saro-saro melaratnya sampai cerita-cerita wong tahun 42 sampai 45 itu yang namanya kemiskinan jangan tanya lagi kelaparan itulah yang terjadi pada masa itu jadi menurut cerita wong lama yang pernah kulu denger kalau tiap hari itu sering denger wong kalau nemu mayat di pasar 16 lir itu jadi mayat wong mati kelaparan jadi begitu sulitnya yang namanya baju ini bahannya karung goni kalau dulu-dulu masih ingat karung goni itu iyalah karung beras yang zaman dulu yang zaman-zaman setelah itu kalau udah pakai lagi itu untuk keset kaki itu nah itu dipakai untuk baju itu pun cuma wong-wong yang tua yang dewasa yang pakai itu menurut Tino kalau muda-muda kecil tidak sebagian itu udah pakai baju udah pakai celana jadi anak-anak yang masih belum dewasa mereka telanjang-telanjang bular kemana-mana jadi memang itulah kondisi kesulitan dan dalam keadaan sangat miskin sangat menderita lapar segala macam kelaparan luar biasa jadi yang dimakan itu jangan ketanya beras pada waktu itu jangan ditanya ke ubi yang dimakan itu gadung kita tahu sekarang gadung itu adalah ubi yang beracun mana umbi beracun itu dimakan kalau di daerah pegunungan itu biasanya ditaruh di kolam tapi kalau di Palembang ini itu dimasukkan dalam tong itu ceritanya jadi penderitaan itu luar biasa sampai kemudian kita memasuki tahun 45 kita tidak tahu cerita sebenarnya kita tidak tahu cerita sebenarnya Jepang itu mulai-mulai kalah karena sebenarnya terakhir itu pada waktu bulan Agustus Nagasaki, Hiroshima dibomatum oleh Amerika nah berita-berita itu tidak sampai ke Palembang termasuk berita tentang proklamasi nah ini cerita kita jadi berita proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus tahun 45 itu sama sekali tidak sampai di Palembang kita tidak tahu cerita itu cerita itu jadi keadaan masih terbiasa telah sampai kemudian besoknya baru ada cerita itu masuk itu dari tangkepan frekuensi radio jadi radio-radio zaman Jepang itu banyak yang dibatasi oleh Jepang ada yang diblokir ada yang disensor dan segala macam nah ada ada duo ada duo radio sebenarnya yang tidak disensor Jepang karena radio itu tapi juga terbatas penggunaan radio tidak seluruh paca pertama barangnya memang melangkah kemudian memang juga dibatasi dibatasi tapi kontennya tidak di kontennya tidak disensor oleh Jepang itulah radio dome dan radio hodohan nah dari radio ini menurut menurut catatan kita memang radio ini karena frekuensi rendah maka jarak jangkaunya jauh dari jarak jangkaunya jauh akhirnya sampai juga cerita itu sampai ke Palembang dan mungkin berita proklamasi itu menurut catatannya yang paling yang paling akurat itu diantaranya dari Pak Saprurin Yusuf yang memang peneliti sejarah perjuangan Uang Pelembang yang masih ada sekarang ini yang banyak yang menulis yang punya kontribusi besar dan ditambah cerita-cerita Lamo siapa yang pertama kali dengar berita proklamasi itu ialah Mailan namanya Mailan itu nyampiknya ke Dr. Akagani kita tahu siapa Dr. Akagani sekarang sudah ditentukan sebagai pahlawan nasional tapi Mailan itu kalau Uang Lamo tahu nama Mailan itu kalau saudara dulu-dulu kita pergi ke era Dika itu ada jalan tipi Rustam Ependi nah dulunya jalan itu jalan Mailan nah sejak tahun 70-an nama Mailan diganti menjadi tipi Rustam Ependi nah kalau saudara rajin masuk besalah sikok toko disitu ada yang masih menuliskan dalam toko itu jalan Mailan nah Mailan itu itulah Uang yang pertama sama kali dengar cerita berita proklamasi sama dengan Nungci AR nah Mailan ini dan kebetulan juga rumah rumah Dr. Akagani itu ialah di di apa di Sumatera Shopping Center dulunya sekarang jadi kira-kira di Pasar Raya Bandung di jalan di Rustam Ependi nah disitulah rumah Dr. Akagani yang sebelumnya di tahun 42 pernah disinggahi oleh Bung Kano pada waktu Bung Kano dari Padang jadi kita tahu kan Bung Kano sebelum Jepang masuk itu mengalami pengasingan di Bengkulu nah oleh Jepang Bung Kano dibawa ke Padang cuma sampai di Padang di Pasokito Pelembang ini tidak keluruan lagi siapa yang selamat ke duluan sementara kalau liwat laut ada kapal-kapal yang ditorbedo oleh Jepang akhirnya Bung Kano secara estapet ke Jambi dan akhirnya dijemput oleh Dr. Akagani dan menginap di rumah Dr. Akagani yang kita cerita tadi tuh yang rumahnya di di pasar kira-kira di Pasar Raya Bandung yang rumahnya sekarang bentuk fisiknya ada di Jalan Berdeka yang menjadi gedung Legiun Petran RRI sayang tidak terawan nah di rumah itulah kebetulan rumah itu di Jalan Mailan itu Jalan Mailan kemudian nah mungkin soal nama jalan pada masa itu saya khawatir itu belum ada nama jalan TP Rupa Bustar Rependi Jalan Mailan jadi daerah itu masih disebut dengan Talang Talang Jawa daerah Talang Jawa disitulah tempat rumah Dr. Akagani nah disitulah ceritanya tadi ceritanya tadi ceritanya dari Mailan tadi disamping ke Akagani Akagani itu kemudian ya tokoh pejuang yang memang sejak zaman sebelum Jepang juga sudah ini sudah pergerakan-pergerakan sampai kemudian berita tadi dibawa jadi dengan beberapa tokoh yang lain dibawa ke kecokan namanya kecokan itu kata-kata semacam gubernur Jepang yang ada di Pelembang yang rumahnya sekarang di rumah kalau tidak salah itu rumah di rumah wali kota sekarang di Jalan Tasik nah tapi tapi balik ke cerita tadi sebenarnya berita itu cuma berita lewat radio berita lewat radio yang tidak tidak disensor tidak disensor tapi kemudian di Pelembang itu ada namanya ada koran namanya Palemang Simbun Palemang Simbun itu sebenarnya basisnya adalah cerita berita dari berita dari Domei dan koran Jepang dari radio Jepang tadi sebenarnya dari situ tapi ketika dia masuk ke Palemang Simbun beritanya di Palemang Simbun dia beritanya di disortir disensor nah itulah maka kemudian sampai tanggal 21-an itu belum ada cerita tentang itu walaupun ada catatan sebenarnya sejak Mailan menyampaikan informasi itu kepada Akagani pemuda-pemuda di Palembang ini apa estapet bawa bendera merah putih itu keliling kampung tapi supaya tidak tidak tetangkep Jepang setiap kampung itu bendera itu cak estapet lah kalau kita bahasa sekarang ini namanya estapet jadi estapet dipindahkan kepada budak-budak kampung mana sambil setengah berlari-lari budak-budak itu mengibarkan bendera jadi cerita tentang proklamasi itu sudah mulai aduh sejak berita itu ditangkep oleh Mailan yang disampaikan kepada dokter Akagani cuma memang itu tadi ceritanya tadi dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena Jepang juga dalam kondisi yang masih bingung mungkin mereka lah tahu cerita itu tapi mereka masih bingung jadi dalam keadaan macam itu kemudian penyampaian cerita berita proklamasi itu cuman melalui cara-cara seperti itu sampai lah tanggal 21 Agustus menurut catatan mereka itu beberapa pemuda itu menghadap cokan tadi cokan tadi gubernur Jepang di rumahnya di Jalan Tasik menyampaikan cerita cerita soal itu nah setelah masa-masa itu kemudian memang kita dapat cerita itu adalah begitu datangnya 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 utusan dari Jakarta jadi karena kan pada waktu kita merdeka tanggal 18 Agustus itu pembentukan provinsi-provinsi termasuklah provinsi yang ada itu provinsi Sumatera yang menjadi gubernurannya adalah Master Terukum Muhammad Hasan dari nama dia tahu itu orang dari Aceh tapi dia menjadi gubernur untuk seluruh Sumatera nah beliau ini dengan beberapa orang kawannya yang menjadi diberi tugas oleh pemerintah pusat untuk menyampaikan kepada daerah-daerah yang ada di Sumatera dan di Palembang itu sekitar tanggal apa tanggal 23 23-24 mereka sampai jadi 24 kalau catatan Pak Pak Sapro di Musub sampai di Palembang jadi bayangkan lah dari tanggal 17 sampai tanggal 24 kan berapa hari cukup lama kan dengan kondisi tapi pada masa itu kan tidak dianggap lama karena memang kondisi perhubungan tidak macam sekarang ini nah jadi baru mereka kemudian dengan bekal itu mereka mereka menghadap lagi kecokan menghadap lagi kecokan di di apa di apa di rumah rumahnya rumah dinasnya di Jalan Tasi sampaikan itu akhirnya Jepang mungkin sudah tahu juga cerita itu akhirnya Jepang mulai mulai mengendur atau mulai mengendur posisi tawarnya akhirnya dia mungkin lah kalau bahasa kita ini setengah terpakso untuk menyetujui beberapa proposal yang diajukan oleh pemuda-pemuda Palembang maka kemudian baru kemudian menulis catatan itu tanggal 25 Agustus pemuda-pemuda itu menyampaikan proklamasi itu di depan kantor ledeng kantor ledeng itu sekarang jadi kantor wali kota disitulah tempat titik ini kenapa disitu karena disitulah tempat kurset pemerintahan Jepang karena kalau yang rumah cokan tadi rumah dinasnya tapi kalau rumah pemerintahan tempatnya itu di kantor ledeng kantor ledeng itu gak posangkan disebut kantor ledeng kita tahu gak lo kan ceritanya karena di pucuk itu tempat menjadi instalasi air bersih Palembang yang pertama jadi kantor kantor ledeng dia kantor sekaligus tempat nyimpen banyu ledeng di pucuk nah disitulah kemudian ada beberapa pemuda yang sangat gagah berani itu naik ke pucuk itu naik ke pucuk kantor wali kota itu kantor ledeng pada masa itu itu contohnya adalah adalah Dhani Ependi yang kalau kita sekarang gak tahu nama jalannya itu ya di jalan radial jalan radial itu kan jalan Brigjen HM Dhani Ependi itulah pemuda Dhani Ependi kemudian Hasan Kasim dan ada beberapa yang lain kalau gak salah Kapten Cekseh Kapten Abdullah Cekseh itulah pemuda-pemuda yang berani yang mengibarkan bendera merah putih itu di pucuk kantor ledeng jadi kalau kita nyingotak tanggalnya gak tahu kalau kejadian di Surabaya yang jelas kalau Surabaya di Hotel Yamato itu kan itu mungkin bulan Oktober tapi memang dengan perlawanan dengan pertumpahan darah yang luar biasa kalau Surabaya kalau kita tidak sampai ada pertumpahan darah pada waktu itu karena Jepang mungkin dengan kemampuan diplomasi tokoh-tokoh tadi mereka bisa meyakin ke pemerintah Jepang bahwa Jepang itu kira-kira dosa melo-melo lagi urusan kami ini urusan kami Indonesia dosa di melo-melo lagi cukup jago itu mungkin bagus yang bagus luar biasa dari tokoh-tokoh pejuang kita sampai kemudian sampai kemudian Jepang tidak memberikan reaktif tidak bersikap reaktif maka itulah tanggal 25 Agustus itulah berkibarlah penderitaan merah putih pertama kali di pucuk kantor Redem secara resmi walaupun sebenarnya ada beberapa cerita yang lain yang kita tidak pastikan yang benar-benar karena kan zaman dulu kan walaupun tak terpikir tidak mencatat bahwa ini penting mereka tidak mencatat cuma ingatan-ingatan bahkan ada yang mengatakan tanggal 6 September jadi yang paling tepat ya mungkin buat kita menjadi menjadi pengetahuan sejarah jadi itu tentang cerita proklamasi di Palembang jadi kalau-kalu berguna untuk dulu-dulu sekalian macam bercerita dengan anak-anak keluarga kalau guru dia cerita sama muridnya jadi kita tahu jadi nasionalisme kebangsaan itu tidak cuma di Jakarta perkira itu cukup itu baik dulu kalau anda ingin kakek atau responnya bagus pakai cerita yang lain oke Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih